Para pemirsa yang Budiman Budiman apa? Pak Diman ya? Itu dia kalau nggak Budiman berarti Pak Diman Gini Si Kemet Si Ada Seorang penggina pencaji Dan sekarang lagi Habib kita di Lampung Anehnya Para pendukungnya itu Menganggap dia ini Menjadi Padahal dia dalam metode Ilmu Nasab Semuanya salah, salah, besar Dia tidak menggunakan metode Ilmu Nasab Bahkan hukum fikir pun Ditabrak disana-sini Tapi udahlah itu nggak usah diomongin Masker Bagaimana aneh-aneh Orang acara yang Memang nggak bisa Paling orang segitu gitu kan Dikit Berasa rame banget Berasa Yang antusias banyak pengut 80% Mat-mat Ngaca mat Satu titik dapat berhapil Suka ngomongin Dawar-dawir-dawar-dawir Nih deh Ngapain Kelilingnya dipuluskan Ya Dapat ya Ini Ini Gus Ut Ketua Dewan Tarjah Muhammadiyah Pandangannya gimana Indara yukum Tentang apa Duryat Rasul Apa bukan Gus Sekalipun Duryat Rasul Kalau sifatnya Kang mencingkrang gaya itu Itu turunnya Kambing Nah 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 Antum di Muhammadiyah Sebagai apa Ketua Dewan Tarjah Saya di Dewan Tarjah Muhammadiyah Tidak mencari nasab Tapi mencari orang baik Habib Rezik Habib Bahar Duryat Rasul Apa bukan Bukan Sangat palsu itu Dan imat Rezik Bahar Lutfi Yahya Turun Turun Rasulullah Apa bukan Bukan Sekarang sudah menjadi Habib Rezik Ganti jadi Sayyid Lo nanti Kalau Sayyid Dihapus jadi apa Jadi Pepaan Sengor NU dengan Muhammadiyah Itu Yang merdeka Siapa Ya tentunya Muhammadiyah Tidak terlalu Gulu dalam Agama Pandangan Muhammadiyah Ke Habib ini Bagaimana Ya biasa Biasa saja Seperti orang biasa Kayak Ketemu orang tani Dengan orang tani Dan tidak Bisa menghormati Terlalu Seperti apa yang Dilarang oleh Agama Datang Lufi Diniku Statement terakhir Dari Guskut Sebagai Ketua Dewan Tarjeh Muhammadiyah Dewan Tarjeh Khususnya Muhammadiyah Tidak pernah Mengundang Seorang Habib Untuk Berceramah Pastinya Habib Kalau berceramah Cuma Ngunggul No Boyu Tip Top Dianggap Indonesia Gak Dwey Boyun Sampaikan Ini Sama Seluruh Habib Hari ini Saya Lega Sekali Setelah Puluhan Tahun Saya Menunggu Bahwa Habib Risik Bersama Abdurrahman Wahid Berbeda Dan Hari ini Saya Lega Saya Pendukung Abdurrahman Wahid Ternyata Habib Risik Hilang Husdur Hari ini Alamannya Sudah Mulai Nampak Bagaimana Setiap Hari Dia Merendahkan Dirinya Dengan Kehinaan Terus Menuju Titik Nadir Kehinaan Yang Paling Hina Hina Dina Pak Dina Dina Tidak 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 Terlambat Lebih Terlambat Daripada Kecepetan Masuk Rumah Sakit Itu Filosofinya Naik Kendaraan Kok Yang Bangkit Kok Yang Dipenggir Kalilawing Dulu Bukan Dipuset Padahal Kita Menunggu Sudah Bapak Belur Bapak Belur Seluruh Indonesia Tapi Kau PBNU Nya Giem Giem Saja Kayak Om Petan Urusan Sedulur PBNU Dengan Warga NU NU Dengan NU Tidak Akan Mengeluarkan Mereka Dari NU Bagaimanapun Kompliknya Itu Kehebatan Orang NU Komplik Sekomplik Kompliknya Nggak bakal Bikin PBNU Tandingan Kecuali Idris Romli Nggak ada Sekarang pun Idris Romli Udah nggak berani Ngomong NU Garis Lus Nggak berani Untuk Pertama Sohibul Wilayah Pak Wahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadratal Muftar Romin Walmukar Romin Ingkangka Ulu Mulia Akan Sohibul Fado Il Walkaroma Kriyai Haji Sahal Abdullah Al-Hafid Dan Lain-lainnya Tidak Bisa Sebutkan Satu persatu Yang pertama Romau Kriyai Kriyai Haji Imadudin Saya Memperkenalkan Dulu Nama saya Wahid Wahyudi Nama saya Wahid Wahyudi Yang tadi Disebutkan oleh Moderator Sohibul Wilayah Dan Pertama Saya Menerima Al-Mukarom Sohibul Bado Il Fakustad Zahal Abdullah Saya Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas Pencerahannya Yang Ditunggu-tunggu Oleh warga NU Karena Saya lahir Juga Udah NU Di perut Ibunya Saya juga NU Tapi Terlambat Terlambat Lebih Terlambat Daripada Kecepetan Masuk rumah sakit Itu Filosofinya Naik kendaraan Saya Terlambat Sudah Baya kekuatan Tadi Mudah-mudian Mendapatkan Pengertian Yang Bermanfaat Sekali lagi Saya Ucapkan Terima kasih Dan Alhamdulillah Lewat Al-Mukarom Hadir Di Pondok Pesan Dan Aksel Madinah Jadi Ngerti PDI Saya Kemarin Gak Ngerti Alhamdulillah Saya Jadi Ngerti Demikian Yang Saya Sampaikan Kurang Lebih Jangan Mohon maaf Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Pak Gai Wahid Ini Semacam Testimoni Saya Kira Hampir Sama Monggo Yang Selanjutnya Ya Monggo Dari Purbalingga Sebelumnya Saya kasih Waktu Pertanyaannya Maksimal Dua Menit Curhat Pun Maksimal Dua Menit Kalau Tadi Saya Gak Berani Nyegah Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bola Hadi Iswanto Saking Purbalingga Ini Saya Jadi Saya Tidak Bertanya Tetapi Testimoni Testimoni Apa Apa Yang Saya Alami Sendiri Jadi Tahun 2021 Saya Itu Mau Ke Jumbang Tebu Hireng Nengok Anak Saya Karena Nyantri Di Sana Sampai Di Semarang Saya Dicegah Sama Teman Saya Di Semarang Namanya Agung Tapi Saya Biasa Manggil Tisen Itu Teman Kuliah Saya Terus Ternyata Si Agung Tadi Yang Dulu Teman Kuliah Saya Sekarang Jadi Juru Kunci Makam Namanya Raden Temenggung Siapa Terkenal Makam Bah Dipok Di Semarang Di Kampung Petempen Terus Saya Karena Tahun 2021 Belum Rame Saya Ziaroh Di Makam Itu Habis Itu Saya Kejumbang Tiga Bulan Setelah Itu Teman Saya Tiba Tiba Jatuh Sakit Dan Akhirnya Dua Minggu Kemudian Meninggal Teman Saya Itu Tetapi Beberapa Hal Yang Dapat Saya Sampaikan Disini Waktu Saya Ketemu Dengan Teman Saya Itu Hampir Tiap Tahun Teman Saya Itu Setor Hasil Infak Makam Itu Ke Abah Lutfi Bin Yahya Bekalungan Itu Hampir Tiap Tahun Dan Itu Kata Teman Saya Itu Minimal Lima Karung Hasil Infak Itu Nah Dilalah Tahun Karena Teman Saya Sudah Meninggal Tahun 2021 Itu Bulan April Berarti Tiga Bulan Berikutnya Sekitar April May Juni Juli Beliau Meninggal Terus Terus Tahun Tahun 2023 Kemarin Makam Bah Depok Itu Ternyata Dibongkar Jadi Saya Jadi Kaget Juga Waktu Itu Saya Kesemarang Ketemu Dengan Istrinya Si Teman Saya Agung Itu Ternyata Karena Agung Itu Punya Sahabah Asli Dari Habib Lutfi Dan Makam Itu Ternyata Kosong Itu Testemoni Pertama Jadi Itu Menjadi Keyakinan Saya Dalam Mensikapi Satu Yang kedua Mengambil Keputusan Saya Sama Keluarga Saya Bahwa Hakul Yakin Bahwa Habib Itu Bukan Duryatu Rasul Itu Pertama Yang kedua Pada Bulan Juli Kemarin Pada Bulan Juli Kemarin Satu Bulan Yang Lalu Saya Diamanati Dari Orang Tua Saya Disuruh Beli Disuruh Menjual Mobil Penter Tahun 97 Ada Teman Muhibin Purbalingga Berdomisili Di mana Di Bojongsari Nelfon saya Kang Nyonsewu Saya mau Lihat Mobilnya Akhirnya Mobil itu Saya parkir Di Garasi Terus Saya Lihatkan Si Orangnya Itu Bilang Ini Yang Mau Beli Bukan Saya Kang Tapi Habib Salim Dari Selawi Akhirnya Karena Habib Saya Tetap Hormat Karena Saya Pernah Punya Guru Habib Itu Guru Saya Tahun 87 Sampai Tahun 90 Waktu Saya Aliyah Saya Mondok Di Pondok Pusantren Ribatul Mutalimin Di Pekalungan Di Nahrawi Jadi Saya Tiap Seminggu Sekali Itu Tiap Hari Minggu Itu Saya Selalu Ikut Apa Itu Rutinan Temati Habib Lutfi Simtud Duror Sama Retib Alhadad Jadi Dua Hal Itu Yang Saya Ikuti Selama Tiga Tahun Saya Ikut Habib Lutfi Melanjut Yang Tadi Yang Bulan Juli Tadi Akhirnya Habib Salim Dari Selawi Itu Beli Mobil Saya Itu Pas Hari Jumat Saksinya Ada Istri Saya Ada Muhibin Yang Dari Bojong Seri Namanya Cak Hussein Terus Waktu Sholat Jumat Saya Bilang Beb Ini Jumat Tolong Jumatan Bulu Bareng Bareng Ternyata Habib Salim Itu Bilang Musafir Dari Selawi Kesini Saya Bilang Itu Terserah Ente Yang penting Saya Sudah Mengingatkan Habib Jumatan Saya Belikan Makan Itu Ngobrol Sampai Lebih Dari Jampat Artinya Sudah Waktu Asar Sudah Selesai Artinya Disitu Ada Habib Ada Cak Hussein Yang Memang Tidak Sholat Jumat Tidak Duhur Sampai Asar Dua Hal Itu Yang Menjadikan Keyakinan Saya Bahwa Ternyata Memang Gak Mungkin Kalau Duriyah Kajeng Nabi Itu Syariat Tidak Melakukan Jadi Pasti Itu Bukan Duriyatur Rasul Jadi Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang selanjutnya Ini Testimony Berarti Dari Burbaling Gak Mau Selanjutnya Pak Harry Ini Ada Dua Pak Harry Yang mana Moga Peng Sotak Harry Sepuh Kali Pak Harry Nem Assalamualaikum Assalamualaikum Mengasih Apa Memberikan Apresiasi Dan Penghargaan Terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Karena Saya Sebetulnya Sudah lama Mempelajari Secara Apa ya Secara Ketertarikan Tesis Pada tahun 2018 Saya itu Target ini Pada saat itu Ada Sebuah Kiai Dari Banten Yang Melis Testis Tentang Pembatalan Nasab Ba'alawi Terus Saya Tanya Saya Buka Apa Saya Buka Literasi Dan Saya Cari Kulikulum Fita Jadi Saya Mengasih Tifat Kepada Gai Haji Imad Yang Jelas Pada Saat itu Saya Membuka Tesis Dan Sedikit Membuka Tentang Prokes-prokes Perdebatan Antara Gai Imad Dengan Gusrumen Pada Saat itu Mendebatkan Kitab-kitab Di abad ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 Dan Terakhir Membahas Kitab Yang Dikarang Oleh Ali Sakron Yang Mencantolkan Nasab Ubed Bin Ahmad Yang Termasuk Ba'alawi Jadi Yang pertama Saya Mengasih Apresiasi Keberanian Keimat Tentang Tesisnya Dan Yang kedua Permasalahannya Adalah Karena Yang Menghormati Dan Yang Mentakdimi Itu Habib Ba'alawi Itu Orang NU Sendiri Permasalahannya Adalah Bagaimana Bisa Bersinergi Antara Tesis Yang dibikin Oleh Keimat Dengan Kampukurusan PBNU Saya Mendengar Dan Menyaksikan Pidato Ro'isam PBNU Keihaji Miftahul Akhir Yang Sangat Kontraktif Dengan Keimat Disitu Apakah Warga NU Ini Menjadi Ada Ya ada Keterpikiran Kalau saya Secara ilmiah Secara tesis Ya ilmiah Kita bisa Dimusawarakan Antara Ba'alawi Dengan Tesisnya Keimat Kalau disitu Ba'apa RA Berani Berani Untuk Memusawarakan Bertemu Dengan Keimat Biar PBNU Untuk Memfasilitasi Jadi nanti Ada titik temu Terima kasih Sudah saya catat Intinya Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Sekali lagi Monggo Yang depan Nanti Pak Heri Yang depan Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Keimat Yang saya hormati Sohibul Mahat Keisahel Sebenarnya Kita semua Mempunyai Perasaan Yang sama Bahkan Hampir Seluruh Indonesia Kita Mempunyai Perasaan Yang sama Yaitu Mempunyai Tanda Tanya Terhadap Para Habib Nah Untung Ini Untung Ada Seseorang Yang berani Menarik Pelatuk Sehingga Sehingga Pelatuk Yang lama Sudah Siap Ini Tidak ada Yang Berani Apa ini Memicu Alhamdulillah Alhamdulillah Ya imatlah Orang Yang Berani Mengambil Senapan Kemudian Menarik Picu itu Menarik Pelatuk itu Sehingga Meledak Lah Dari Ledakan Inilah Bermacam Macam Kontroversi Itu Terjadi Sehingga Nyun Sewu Kepada Kei Imat Walaupun Secara Formal Secara Organisasi NU Masih Menafikan Panjenengan Masih Tidak Mempercayai Tesis Panjenengan Tapi Insyaallah Banyak Warga Negara Indonesia Yang Sepakat Yang Apa Mendukung Gerakan Panjenengan Oleh karena Itu PR Untuk Panjenengan Yaitu Panjenengan Mohon Untuk Mencari Jalan Searif Mungkin Sebaik Baiknya Untuk Mendekati Para Kiai Sepuh Yang Masih Hormat Yang Masih Ta'zim Yang Masih Ya Nyun Sewunya Dibawahnya Para Habaim La Kiai Kiai Itulah Monggo Panjenengan Dekati Gerakan Imaduddin Ini Mempunyai PR Untuk Mendekati Bagaimana Caranya Agar Para Kiai Sepuh Yang Menolak Panjenengan Itu Bisa Luluk Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang satu lagi Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdur Rahman Zen Dari Balai Raksa Terima kasih Kepada Kiai Haji Sahal Abdullah Terima kasih Kepada Kiai Haji Imaduddin Albantani Hari ini Saya Lega Sekali Setelah Puluhan Tahun Saya Menunggu Bahwa Habib Rizik Bersama Abdur Rahman Wahid Berbeda Dan hari ini Saya Lega Saya Pendukung Abdur Rahman Wahid Ternyata Habib Rizik Hilang Yang kedua Yang kedua Yang duduk Disini Keimad Muhyib Bin Habib Lutfi Semua Belum tentu Nanti dulu Jangan duduk Jawab Sampai Bukti Di Masjid Balai Raksa Ingin Kedatangan Habib Lutfi Tidak Sampai Sampai Batunya Dibawa ke Palongan Ditanda tangan Tanda tangannya Masih ada Di Masjid Balai Raksa Itu Pertanda Bahwa Disini Masjid Muhyib Bin Habib Lutfi Bin Yahya Kalau hari ini Saya tidak tahu Kemarin Yang ketiga Saya urut Biar cepat Dua menit kan Yang ketiga Saya sepakat Dengan pertanyaan Bagaimana Dengan Kalau saya tidak Mengatakan PBNU Saya akan Mengatakan Dengan Giyai Miftahul Akyar Satu Yang kedua Dengan Pondok Pesantren Yang ada Di Sidogiri Yang ketiga Dengan Pondok Pesantren Yang ada Di Jawa Timur Kediri Dan bagaimana Menyikapi Seorang Kiyai Dan Anak Kuahnya Yang umatnya Ribuan Juga Masih Tetap Tidak Kekiai Imat Juga Tidak Kekiai Habib Bahkan Habib Habib itu Bernaung Disitu Ya itu Dan saya Salah satunya Adalah Muhyibin Bah Maimur Subair Tapi Saya sudah Menentukan Sikap Saya Mendukung Kiyai Imat Bah Maimur Subair Beserta Kiyai Kiyai Di bawahnya Belum ada Yang memberikan Sikap Tegas Itu Yang Di Tengah Tengah Kemudian Ada Di Kediri Ada Yang Di Ya Pelosoh Itu Kemudian Disitu Kiri Bagaimana Sikap Kita Ditambah Dengan Kiyai Miftah Hul Ahyar Langkah Langkah Itu Kemudian Saya Sampaikan Jazakumullah Khairul Jazak Semoga Kiyai Haji Sahab Abdullah Panjang Umur Manfaat Sebagai Panutan Kita Yang Kedua Kiyai Maduddin Al-Bantani Terus Saya Dukung Perjuangannya Sampai Kapanpun Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Terakhir Kemarin Masih Diharamkan Tentang Tes DNA Hari Ini Saya Terjawab Walaupun Baru Sedikit Oleh Pembahasan Kiyai Sahal Abdullah Tadi Pada Waktu Tentang Menerangkan Salah Satu Sir Sirnya Allah Adalah Tes DNA Saya Menyimpulkan Seperti Itu Maka Saya Bangga Hari Ini Ada Sedikit Terjawab Tentang Yang Mengharamkan Tes DNA Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima kasih Ini Sesi Pertama Saya Tangkap Dari Beberapa Yang Telah Disampaikan Oleh Para Bapak Semua Tadi Itu Ada Yang Curhat Ada Yang Testimoni Dan Ada Yang Bertanya Saya Catat Yang Bertanya Saja Yang Pertama Ini Kepada Giai Imad Bagaimana Supaya Bisa Bersinergi Antara Tesis Giai Imad Dengan PBNU Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Kayak Semacam Minta Tolong Atau Perintah Pak Heri Perintah Nanti Harus Nyangoni Pak Heri Ini Monggo Dekati Giai Sepuh Yang Masih Di Bawah Haba Atau Belum Punya Kekuatan Kemudian Yang Ketiga Ini Bagaimana Menyikapi Giai Besar Atau Giai Yang Umatnya Banyak Atau Pesantrenya Besar Tetapi Belum Berkomentar Secara Keilmuan Dalam Arti Masih Di bawahnya Para Habaib Nah Ini Sesi Pertama Kemudian Sesi Kedua Nanti Selain Ini Yang Ada Hubungannya Dengan Apa Urusan Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa Jadi Ada Kaitannya Dengan Kebangsaan Atau Keindonesiaan Monggo Pada Giai Imad Tiga Hal Ini Untuk Dijawab Terima Kasih Pertama Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Sohibul Wilayah Giai Wahid Dan Atas Doa Doanya Ini Adalah Merupakan Sebuah Alamatun Min Alamatil Khair Bagi Saya Bahwa Memang Apa Yang Saya Lakukan Itu Dinilai Oleh Tokoh Masyarakat Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Oleh Banyak Orang Buktinya Adalah Dari Pernyataan Giai Wahid Tadi Untuk Pertanyaan Bagaimana Upaya Saya Untuk Agar Pembahasan Penelitian Tesis Saya Itu Bersinergi Dengan PPNU Ya Saya Kira Secara Kelembagaan PPNU Pada hari Ini Tidak Ada Kata Menolak Tesis Saya Walaupun Memang Belum Ada Kata Menerima Tesis Saya Tidak Ada Ada Beberapa Tokoh Di PBNU Hari Ini Yang Mengatakan Terlihat Nampak Berseberangan Itu kan Cuma Satu Orang Yang Jelas Jelas Itu Beliau Menolak Itu Beliau Menolak Bukan Bukan Pada Isi Daripada Tesis Saya Yang Beliau Tolak Itu Adalah Karena Menurut Beliau Saya Kelihatannya Maksa Orang Untuk Mengikuti Saya Bahwa Baklawi Ini Bukan Turunan Nabi Gus Pahrur Itu Mengatakan Bahwa Dia Bukan Menolak Isinya Tapi Menolak Saya Kelihatannya Memaksa Orang Untuk Percaya Bahwa Baklawi Itu Bukan Turunan Nabi Yang Dia Inginkan Katanya Kalau Sudah Buat Tesis Membatalkan Yaudah Orang Mau Percaya Mau Tidak Itu Biasa Perbedaan Pendapat Nah Itu Disitu Padahal Memang Saya Ketika Mengatakan Bahwa Baklawi Ini Bukan Keturunan Nabi Tidak Ada Memaksa Orang Misalnya Kiyai Wahid Kalau Tidak Percaya Awas Tidak Ada Itu Ada Ketika Terjadi Sebuah Dinamika Dalam Forum Diskusi Yaitu Adalah Penguatan Dan Pendalaman Dari Materi Yang Sedang Dibahas Misal Ketika Terjadi Saya Mengatakan Hakul Yakin Bahwa Para Baklawi Habib Ini Bukan Turun Nabi Itu Adalah Dinamika Dalam Sebuah Forum Baik Dalam Sebuah Debat Diskusi Maupun Dalam Cerama Untuk Apa Agar Orang-orang Mengetahui Kadar Keyakinan Kita Terhadap Apa Yang Kita Teliti Karena Orang Terutama Orang Awam Awam Itu Tidak Bisa Meneliti Seperti Para Kiyai 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 Kan Bisa Baca Kitab Ketika Saya Menyebutkan Kitab Dia Bisa Verifikasi Kitabnya Bener Enggak Apa Yang Saya Sampaikan Saya Sebutkan Ini Dalam Kitab Anu Dia Bisa Pelajari Oh Bener Dalam Kitab Anu Oh Bener Oh Dalam Kitab Anu Oh Bener Tapi Untuk Masyarakat Awam Yang Lain Cukup Dengan Kata-kata Bahwa Saya Bertanggung Jawab Dunia Dan Akherat Bahwa Ba'lawi Ini Bukan Cucu Nabi Jadi Ada Apa Namanya Itu Perbedaan Di Dalam Tekanan Dalam Bagaimana Kita Memberikan Sebuah Keyakinan Kepada Apa Audien Bahwa Apa Yang Kita Teliti Ini Berdasarkan Daripada Keyakinan Secara Ilmiah Yang Saya Yakini Itu Jadi Itu Di PBNU Bahkan Saya Apa Namanya Itu Kan Di PBNU Masih Teman-teman Di LBM Itu Banyak Yang Mendukung 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 Bahkan Ada Yang Mengatakan Hampir 98% Mereka Semua Mendukung Dari Bahwa Memang Harus Ada Verifikasi Bagi Setiap Saja Orang Yang Mengaku Keturunan Nabi Dan Bahwa Tes DNA Itu Presisi Di Dalam Menentukan Dia Keturunan Garis Laki Seseorang Di Masa Lalu Atau Kebukan Ada pun Pernyataan Orang tua Kita Ra'is'am Kiyai Mitahul Akhyar Itu Beliau Menegaskan Bahwa Itu Bukan Pernyataan Seorang Ra'is'am Beliau Sendiri Yang Mengatakan Itu Katanya Pernyataan Saya Sebagai Mitahul Akhyar Coba Masih Ada Pidatonya Dalam Rekaman Pengajian Beliau Setiap Hari Jumat Pengajian Hikam Bahwa Pernyataan Itu Bukan Pernyataan Beliau Sebagai Seorang Ra'is'am Tapi Beliau Itu Pernyataan Sebagai Seorang Ilmuwan Miftahul Akhyar Itu Menurut Kata-kata Beliau Sendiri Jadi Orang tua Kita Kiyai Miftahul Akhyar Ya Sama Dengan Kita Kita Sebelum Ada Orang Misalnya Saya Sebelum Meneliti Ini Turunan Nabi Rumah Saya Itu Ya Sering Didatangi Habib Habib Walaupun Tidak Dawir Karena Ada Seorang Habib Punya Nenek Ya Masih Keluarga Dulu Itu Masih Neneknya Ya Orang Sana Orang Kampung Saya Jadi Sering Ada Habib Habib Yang Di Rumah Kemudian Hari Ini Pun Ada Baklawi Yang Tetangga Saya Ya Tidak Ada Apa-apa Bahkan Ketika Apa Namanya Itu Ada Masalah Pribadi Dia Dengan Tetangganya Di Perumahan Ngontrak Itu Mau Diusir Tetangganya Karena Muson Pribadi Kakak Saya Yang Ketua Mui Kecamatan Keresek Yang Membela Dia Tiap Hari Itu Baklawi Itu Nongkrongnya Di Material Paling Besar Di Keresek Yang Kakak Daripada Ibu Saya Namanya Material Pasir Indah Itu Tiap Hari Balawi Itu Nongkrongnya Di Situ Temenan Dengan Apa Namanya Anak Daripada Kakak Ibu Saya Itu Jadi Tidak Ada Masalah Kalau Misalnya Apa Namanya Urusan Secara Kemanusiaan Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Dia Mengaku Keturun Nabi Kemudian Minta Uang Dengan Memaksa Dan Sebagainya Nah Jadi Tidak Ada Urusan Pribadi Di Dalam Masalah Penelitian Nasab Para Kaba Ibini Ketika Kita Sudah Mengetahui Bahwa Seseorang Ini Adalah Bukan Turun Nabi Hukumnya Wajib Bagi Siapa Saja Untuk Memberitahu Kepada Yang Lainnya Hanya Itu Saja Beban Saya Untuk Mau Pergi Lama Lama Ini Beberapa Hari Meninggalkan Santri Saya Karena Sebuah Kewajiban Ketika Kita Telah Memberikan Sebuah Kesimpulan Dan Kita Juga Setelah Meyakini Seakin-yakin Yang Mereka Bukan Keturun Nabi Kemudian Banyak Saudara-saudara Kita Terutama Kiai-kiai Di kampung-kampung Yang Mendapat Mendarat Dari Pengakuan Mereka Itu Karena Kita Semua Pengen Mendapatkan Sofaat Dari Baginda Nabi Akhirnya Dimanfaatkan Pengakuan Mereka Maka Dengan Adanya Sahabat-sahabat PWI Dari Banser Yang Luar Biasa Setiap Hari Tambah Ini Mereka Tugasnya Itu Adalah Untuk Menjaga Orang-orang Pejuang-pejuang Yang Sedang Berjuang Yang Bukan Hanya Saya Sudah Banyak Sekarang Yang Berani Untuk Mengatakan Baik Di Media Sosial Maupun Di Pengajian-pengajian Yang Ketika Dianggap Tidak Sejalan Dengan Para Kaba Itu Mukibin Datang Itu PWI Disitu Langsung Melindungi Lain ini Tugas Yang Sangat Mulia Dari PWI Dari Banser Di Seluruh Indonesia Ini Sekarang Mulai Walaupun Paling Masif Di Pulau Jawa Paling Masif Lagi Itu Adalah Di Daerah Jawa Tengah Dan Jawa Timur Paling Hebatnya Jawa Tengah Ini Solo Raya Dan Banyumas Raya Ini Perubalingga Banyumas Ini Luar Biasa Jadi Prototype Daripada Perjuangan Kita Hari Ini Kalau Dulu Perjuangannya Langsung Dengan Perjuangan Senjata Sekarang Perjuangannya Dengan Perjuangan Pemikiran Termasuk Yaisahal Ini Perjuangan Pemikiran Perjuangan Dana Perjuangan Mungkin Makan Banyak Orang Yang Mukibin Itu Nanti Mencelam Mencaci Itu Harus Siap Jangan Senyum Senyum Sini Saya Itu Wajah Saya Udah Nggak Ada Rupa Orang Itu Di Facebook Itu Saya Biasa Biasa Aja Karena Saya Menganggap Itu Wajar Seorang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Saja Itu Luar Biasa Innah Innah Sahir Sahir Kadab Dan Lain Sebagainya Ada Lagi Sahir Majnun Gila Dan Lain Sebagainya Jadi Hal-hal Yang Semacam Itu Pasti Akan Ada Konflik Walaupun Sekecil-kecilnya Pun Akan Ada Konflik Ya Semacam Ini Konfliknya Mertua Dengan Menantu Mertuanya Dukung Saya Menantunya Belum Atau Sebaliknya Mertuanya Dukung Kabib Menantunya Dukung Saya Jadi Ada Konflik Sedikit Itu Pasti Dalam Kebenaran Itu Ketika Diungkapkan Akan Terjadi Kles Nabi Muhammad Siapa Dulu Itu Yang Saling Apa Namanya Tidak Akur Keluarganya Nabi Abu Talib Abbas Hamzah Ya kan Abu Lahab Ya Berbeda-beda Yang Langsung Menerima Hanya Hamzah Sayyidina Hamzah Abbas Belum Sampai Perang Badar Sayyidina Abbas Itu Masih Perangnya Bersama Abu Sufyan Bersama Abu Lahab Abu Jahal Kemudian Sayyidina Siapa Abu Talib Sampai Meninggal Tidak Terdengar Beliau Mengucapkan La Ilai Allah Walaupun Selalu Mendukung Jadi Ada Yang Mendukung Terus Tapi Tidak Mau Masuk PWI Tapi Mendukung Bahkan Ngasih Uang Kalau Ada Cara PWI Tapi Belum Pernah Ngomong Saya Adalah Percaya Sayakin Yakin Bak Law Itu Bukan Cucu Nabi Belum Pernah Ngomong Begitu Tapi Kalau Ada Cara PWI Siapa Para Pemimpin NU Itu Kalau Sudah Diangkat Di PBNU Itu Memiliki Kelebihan Dan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Orang Tua Kita Itu Mungkin Itu Yang Terbaik Pada Saat Ini Itu Yang Terbaik Untuk Kita Semua Coba Misalnya Kalau Baru Misalnya Dua Tahun Yang Lalu Tesis Saya Ini PBNU Dulu Yang Nerima Dikaji Oleh PBNU Diputuskan Betul Kabib Ini bukan Turun Nabi Sedang Di bawah Orang Belum Paham Apa Yang Akan Terjadi Bisa Didemo Betul Betul Besar Besaran PBNU Kemarin Ada yang Demo Itu Kalau Kemarin Urusannya Urusannya Cek Itu Urusan Sedulur Itu Biasa NU Itu Sedulur Itu Nanti Beres Lagi Itu Orang Orang Sedulur Semua Urusan Urusan Sedulur PBNU Dengan Warga NU NU Tidak Mengeluarkan Mereka Dari NU Bagaimanapun Kompliknya Itu Kehebatan Orang NU Komplik Kompliknya Gak Bakal Bikin PBNU Tandingan Kecuali Idris Romli Gak Ada Sekarang Pun Idris Romli Udah Gak Berani Ngomong Apa NU Garis Lus Gak Berani Dia Saya Omongin Terus NU GL NU Gak Kami Gak NU GL Katanya Mana Katanya Kitab Sejamannya Tentang NU GL Emang Enggak Tapi kan Mereka Bikin Grup Facebook Dulu Grup Facebook NU GL Bikin Sebuah Web NU GL Tapi Hari ini Mereka Gak Mau Pak Lutfi Basori Gak Mau Disebut NU GL sekarang Itu Hebatnya NU NU Ini Adalah Jam'iyatun Mubarakatun Jam'iyatun Mubarakatun Organisasi Yang Penuh Keberkahan Insyaallah Pada Saatnya Semua Warga NU Akan Sepaham Dengan Kita Semua Bahwa Habib Ini Bukan Keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhu Alihi Wasallam Apalagi Itu Pertanyaannya Bagaimana Masih Kabul Yang Umatnya Banyak Ini Masih Belum Mendukung Secara Keilmuan Jadi Masih Di bawah Habib Pada Zaman Nabi Juga Yang Pertama Beriman Itu Selain Dari Sayyid Datuna Khadijah Sayyidina Ali Siapa Ammar Bin Yasir Ya kan Siapa Lagi Sumayyah Orang Orang Kelas Kelas Kita Semua Bilal Bin Robah Tapi Nanti Lama 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 Semuanya Kalau Dari Atas Dulu Kurang Cantik Tapi Kalau Dari Bawah Luar Biasa Itu Saya Setuju Tentang Tadi Antara Sayyidina Wa Maulana Abdurrahman Wahid Dan Rijik Sihab Kalau kita Ingin Tahu Bagaimana Dia Menantang Mubah Alah Kepada Gustur Dulu Bawa Bawa Anak Bawa Anakmu Bawa Istrimu Ayo Kita Bermubahala Siapa Di Antara Kita Yang Dapat Lanat Siapa Di Antara Kita Yang Mati Mendapat Lanat Kalau Saya Dalam Kebenaran Maka Kau Akan Mati Mendapat Lanat Kalau Kau Dalam Kebenaran Saya Dan Keluarga Akan Mendapat Lanat Mati Dalam Su'ul Khotimah Mati Hina Dina Gustur Udah Meninggal Apa Belum Gustur Sudah Wafat Dan Dunia Menyaksikan Gustur Wafat Dalam Keadaan Mulia Gustur Wafat Sebagai Seorang Presiden Yang Diiringi Sampai Liang Kuburnya Dengan Penghormatan Paling Tinggi Dari Negara Republik Indonesia Dihadiri Oleh Presiden Dengan Iringan La Ilaha Illallah Oleh Para Santri Ribut Antara Apa Namanya Itu Pas Pampres Antara Protokol Negara Dengan Protokol Santri Pas Pampres Pengen Pake Dar Santri Ya Yailah Nguacak Semuanya Pengen Menghormati Gustur Untuk Terakhir Kali Ketika Dia Sudah Ditanam Sudah Di Dafnu Kemudian Mulai Dari Dia Itu Dikubur Doa Doa Suci Dari Masyarakat Untuk Dia Sampai Hari Ini Tidak Pernah Berhenti Ini Menunjukkan Gustur Radiyallahu Anhu Wafat Dalam Kemuliaan Ketika Hidup Dia Hidup Dalam Kebenaran Menegakkan Kebenaran Dan Ketika Wafat Dia Wafat Khusnul Khatima Wafat Dalam Keadaan Mulia Sekarang Tinggal Musuhnya Yang Mubahala Itu Kita Akan Saksikan Yang Berani Bermubahala Dengan Gustur Itu Bagaimana Akhir Hidupnya Dan Hari Ini Alamannya Sudah Mulai Nampak Bagaimana Setiap Hari Dia Merendahkan Dirinya Dengan Kehinaan Terus Menuju Titik Nadir Kehinaan Yang Paling Hina Dina Terima Kasih